Intro PLN siapkan skema zero downtime untuk WSBK Mandaliga 2022 Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Intro 3 pekan menjelang balap motor World Superbike atau WSBK 2022 di sirkuit Mandaliga PLN NTB menyiapkan skema zero downtime atau sistem supply listrik berlapis General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB Sujarwo menjelaskan Persiapan dilakukan secara menyeluruh menjelang balap internasional WSBK Mandaliga 2022 pada 11 hingga 13 November 2022 Menurut dia, persiapan diberlakukan untuk memastikan keandalan sistem mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga jaringan distribusi di venue WSBK di sirkuit Mandaliga Persiapan kelistrikan ini berfokus pada mobilitas peralatan seperti mobile genset, travel, dan material ke sirkuit Mandaliga Beberapa utilitas pendukung seperti uninterruptible, power supply, dan genset telah disiapkan Ujar jarwo dikutip hari ini pada Rabu 19 Oktober 2022 PLN menyiapkan 384 petugas yang akan siaga di 16 titik lokasi Disiapkan pula 13 unit travel mobile, 15 unit mobile genset, serta 17 uninterruptible power supply Sistem kelistrikan lombok NTB memiliki daya 323 MW Dengan beban puncak 280 MW plus cadangan daya 43 MW yang dapat dioptimalkan PLN pun akan melaksanakan final check dan simulasi untuk semua venue untuk memastikan sistem yang terpasang Baik proteksi maupun instalasi, aman dan siap melistriki acara WSBK 2022 Beberapa titik yang akan disuplai listrik antara lain Titik-titik listrikan ini bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan yang diviakukan PT ITDC BUMN pemilik sirkuit Mandalika Kebutuhan listrik untuk WSBK 2022 di sirkuit Mandalika Sama dengan WSBK dan MotoGP 2022 Yakni sebesar 5,19 MVA Listrik akan dipasok dari 3 jalur utama listrik Itu untuk menjaga keandalan sistem Ujar Jarwo Setelah sukses menggelar ajang balap motor berskala internasional yakni MotoGP Sirkuit Internasional Mandalika di Nusa Tenggara Barat Direncanakan akan jadi tempat adu kencang balap mobil berskala internasional Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priandisa Tria Dia mengungkapkan bahwa saat ini mereka telah mulai menjalin korespondensi Atau surat-menyorat dengan Federation International The Automobile alias FIA Upaya ini dilakukan agar kami mendapatkan homologasi Demi menghelat kompetisi roda 4 di sirkuit kebanggaan Indonesia Sejauh ini kami sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka Ujar Priandi, beberapa waktu lalu di sirkuit internasional Mandalika Perbaikan sirkuit Mandalika untuk World SPK Indonesia 2022 Fasilitas parkir hingga sistem antrian penonton dibenahi Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Bukan cuma pelabisan ulang permukaan atas aspal Perbaikan sirkuit Mandalika demi menyambut ajang World SPK Indonesia 2022 Pada November mendatang juga terjadi pada fasilitas pendukungnya Beberapa fasilitas pendukung yang mengalami perbaikan di sirkuit Mandalika Untuk World SPK Indonesia 2022, yaitu kantung parkir Menurut Priandi Satria, Direktur Utama MGPA fasilitas kantung parkir di sirkuit Mandalika Untuk World SPK Indonesia 2022 ditargetkan rampung pekan depan Kantung parkir semestinya juga rampung sesuai jadwal Misalnya di tunnel barat dan timur itu sudah ada kantung parkir Satu minggu lagi targetnya selesai Ujannya saat ditemui media di sirkuit Mandalika Sabtu 15 Oktober 2022 Selain untuk mengakomodir kendaraan milik penonton Perbaikan tempat parkir ini juga bertujuan agar penggunaan shuttle bus dapat diminimalisir Kami ingin mengurangi shuttle bus Jadi pengguna kendaraan pribadi kami harap bisa parkir di arah lingkaran 1 km sirkuit Mandalika Jadi, pengunjung dari tempat parkir bisa jalan kaki ke sirkuit Ucap Priandi Sebagai evaluasi dari penyelenggaraan World SPK Indonesia tahun lalu Sistem antrean penonton juga akan dibenahi MGPA Sistem antrean akan kami rapikan lagi Jadi di antrean ada yang regular line Dan fast line untuk orang-orang yang mau cepat selesai Sebaiknya saat datang gak perlu bawa tas Agar tidak perlu lagi pemeriksaan tas yang cukup memakan waktu Jelas Priandi Lebih lanjut, area penonton di belakang tribun Green Stand A dan B di sirkuit yang berada di lombok Nusa Tenggara Barat tersebut juga tengah mengalami perbaikan Di belakang tribun garis finish semisal Green Stand A dan B ada pengerjaan pemasangan Con Block Di beberapa area kami perkeras dengan Con Block agar tidak becek saat musim atau ada hujan di area yang banyak pengunjungnya Terang pria ramah tersebut Hanya saja MGPA belum bisa memasang Con Block di semua area semua inner sirkuit Sementara dari pantauan kami pada 14 Oktober 2022 Perbaikan di area tersebut sudah dimulai Pengerjaannya mulai dari pemasangan Con Block, perbaikan trotoar dan drainase Hingga penambahan penerangan jalan Menjelang WSBK 2022, trek sirkuit Mendalika di asfal ulang Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Menjelang perhilatan Balap Motor World Superbike atau SBK 2022 Pada 11 hingga 13 November mendatang sirkuit Mendalika MTB berselek Pemilik sirkuit Mendalika, ITDC bersama anak usahanya Mendalika Grand Prix Association Mematangkan persiapan di lokasi acara Penyempurnaan sirkuit yang akan dilakukan sesuai permintaan Dona Sport dan FIM Yakni penyempurnaan permukaan lintasan utama Penambahan runoff pada beberapa tikungan Perubahan curb pada beberapa tikungan Menjadi misana curb untuk meningkatkan keamanan Menurut Public Relation Official, ITDC Anggun Purbasari Permintaan Penyempurnaan Lintasan Sirkuit Mendalika Adalah hasil evaluasi MotoGP Mendalika pada Maret 2022 Ada beberapa perubahan regulasi dari FIM yang mengharuskan sirkuit dilakukan peningkatan atau upgrading Katanya serin 17 Oktober 2022 Anggun menerangkan, ITDC dan MGPA juga berupaya mendapatkan homologasi balap mobil di sirkuit Mendalika Dari Federation International de Automobile dan Ikatan Motor Indonesia Agar bisa mengadakan berbagai kejuran balap mobil internasional Logistik balap motor WSBK 2022 akan segera berdatangan ke Lombok pada awal November nanti Logistik WSBK tersebut dibawa secara bertahap baik melalui jalur udara maupun jalur laut Logistik tersebut berupa motor balap, peralatan motor, spare part, alat telekomunikasi, peralatan TV dan video, serta logistik dari Durnaspot Selain itu, dia menambahkan sebanyak 2 dari 3 permintaan telah 100% dituntaskan Ada pun proses pengaspalan juga sedang dijadwalkan baru Beberapa proses ini juga sedang dikerjakan oleh mereka dan akan tuntas sebelum kegiatan tersebut berlangsung Ada juga keharusan mengubah kerb yang awalnya regular kerb menjadi misano Itu ada di tikungan 5, itu juga sudah 100% kami kerjakan Jadi semua kerbnya sudah sesuai dengan permintaan Durnas Tambahnya Diketahui, salah satu yang sedang dikerjakan oleh mereka adalah pengaspalan ulang permukaan sirkuit Mandalika Bahkan Priyandi menyampaikan kembali dalam hal ini memang tidak bisa serta-merta dilakukan Pihaknya perlu melakukan testing untuk menemukan komposisi bahan yang tepat Kemudian selanjutnya, yang menjadi keharusan adalah permukaan atasnya aspal dilakukan perbaikan Supaya friksinya lebih menggigit dan kekuatannya lebih kuat dibandingkan sebelumnya Ini sedang kami lakukan testing di depan, mencoba campuran bitumen batu-batu untuk mencapai friksi yang lebih bagus Jelasnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih